Saya akan bahas kisih-kisih yang pertama Apa nama lain dari pengamatan? Observasi Jadi kamu nomor satu itu gampang banget Tinggal pengamatan, nama lainnya observasi Dapat nomor satu Nomor dua, pengukuran Pengukuran artinya Membandingkan besaran dengan satuan Sehingga didapatkan nilai Jadi apa yang maksud dengan pengukuran Membandingkan besaran dengan satuan Sehingga didapatkan nilai Itu ya nomor dua ya Nomor tiga, besaran Besaran adalah sesuatu yang diukur Itu besaran Nilai, nilai adalah angka Atau nominal hasil pengukuran Angkanya Satuan Satuan adalah Pengiring dari nilai Apabila mengukur Jadi misalkan 50 cm Sentimeter itu adalah satuan Jadi dia bisa dibilang Pengiring dari nilai Bisa juga dibilang Pembanding besaran Jadi kalau ditanyain Pembanding besaran itu adalah Satuan Lanjut Hasil pengukuran Tadi hasil pengukuran apa saja? Hasil pengukuran adalah data Yang didapatkan Dari membandingkan besaran dengan satuan Berarti dia ada besarannya Ada satuannya Ada nilainya Itu baru hasil pengukuran Jadi kalau kamu nulis Hasil pengukuran kamu Hasil pengukuran panjang meja berapa? Alvian cuma jawab 30 cm saja Itu tidak lengkap hasil pengukurannya Dia harusnya jawabnya gini Panjang meja adalah 30 cm panjangnya Sebagai besaran Terus 30 cm sebagai nilai Sentimeternya sebagai Satuan Jadi terpenuhilah Hasil pengukuran Jadi hasil pengukuran itu adalah Data yang didapat Dengan membandingkan besaran Satuan Dan Dindapatkan Nilai Paham ya? SI panjangnya Satuan internasional Artinya Satuan yang berlaku Untuk seluruh Dunia Atau seluruh negara Besaran pokok Besaran pokok Besaran yang tidak diturunkan Dari besaran manapun Dia berdiri sendiri Berlaku secara internasional Dan dia hanya ada 7 Nah itu kamu sebutin Kalau ibu Dewi bilang Ayo Alvian Besaran pokok Maka Alvian harus jawab Besaran pokok Bu Besaran yang tidak diturunkan Dari besaran lain Itu besaran itu Berlakunya internasional Bu Ada 7 doang Yaitu Masa Panjang Waktu Suhu Kuat arus Jumlah Zah Intensitas Cahaya Kalau disuruh cari Besarannya doang Besarannya aja Sebutin Gak usah pakai satuannya Yang ini Lanjut Besaran turunan Besaran turunan Adalah besaran Yang diturunkan Dari beberapa besaran Biasanya cirinya Besaran turunan Dia punya rumus Misalkan M pangkat 3 Meter kubik Jadi Dapatnya meter kubik Dari rumus apa Volume kan P kali Akali T S pangkat 3 Terus PR kuadrat T Seperti PR kuadrat T Dan sebagainya Dapat hasil Ada pangkat 3 Disebut Besaran turunan Misalkan Kamu Menghitung Asa jenis Masa jenis kan Rumusnya Volume Bagi Masa jenis Gram per volume Atau masa per volume Berarti masa itu Kilogram Volume itu Pakat 3 Misalkan Kilogram Per meter kubik Oh itu Masuknya Berarti Masa jenis Nah dia Masuknya besaran turunan Pokoknya besaran turunan Itu pasti ada rumusnya Paham? Ditanya Pengertian besaran turunan Besaran yang turunan Dari beberapa Besaran pokok bu Cirinya Ada rumusnya pasti Baru dapetin besaran itu Inferensi Di buku mana Inferensi Coba dibuka bukunya Inferensi itu Biasanya Kamu udah dapet nih Udah ngamatin Terus pengamatan kamu Kamu pikir itu Disitu ada Terus kamu Mencari hipotesis Kira-kira Nanti hasilnya begini Nah ini Di kotak Oh Halaman 4 Inferensi dibutuhmu Penjelasan berdasarkan pengamatan Penjelasan ini digunakan Untuk menemukan pola-pola Hubungan Antara aspek yang diamati Membuat perkiraan Jadi intinya Inferensi itu adalah Kamu menjelaskan Hasil pengamatan kamu Dengan menggabungkan Beberapa aspek Sehingga kamu bisa memperkirakan Atau membuat perkiraan Kira-kira hasilnya nanti begini Namanya inferensi Menjelaskan pengamatan kamu Menghubungkan Beberapa aspek Sehingga kamu bisa memperkirakan Nanti hasilnya akan begini Kalau istilah kerennya Dikilmiah hipotesis Atau hipotesis Perkiraan sementara Untuk mendapatkan perkiraan sementara Kamu harus inferensi dulu Terus Hasil dari si inferensi Habis kamu observasi Inferensi Kamu komunikasi Sisi-sisi semua tuh Observasi Perutannya terus Inferensi Terus Komunikasi Hasil observasi Bisa dengan kayak gini Seramah Bisa bikin PowerPoint Bisa apalagi Bikin video Dijelaskan Bisa terus Apalagi Memkomunikasi Praktik bisa Bikin di status Bisa Sekarang Sudah canggih Banyak cara Bikin kartun animasi Yang bergerak-gerak Tapi tentang hasil Ilmiah Boleh Itu namanya Memkomunikasikan Hasil observasi Lanjut Objek ipa Apa yang maksud Objek ipa Yang diamati Yang diamati Gitu doang Baker glass Baker glass Pernah lihat Baker glass gak Gak pernah ya Gelas ukur yang ini nih Gelas ukur Lebih panjang Lebih panjang Ya kayak gini Lebih panjang Lebih kecil-kecil Ininya Ini namanya Gelas ukur Ini Beker glass Betulnya kayak gelas Lebih perek gitu Nah Pipet volumetri Pipet volumetri Gambarnya gini nih Pipet Jendut Jendut Ini pipet ini ada tulisan misalkan 10 mili Ini ada baris Jadi kalau Jadi kalau kamu Cairannya kamu sedot Sampai sini udah pasti 10 mili Jadi dia cuma bisa 1 Kalau misalnya tulisan sini 25 Ya 25 Itu Ukurannya gak jadi Ya ukurannya Di antara tiga Tiga alat ukur ini Yang paling teliti adalah ini Baru ini Baru ini Jadi dia paling tidak teliti Makanya fungsi untuk pengukuran Mana kah Alat lab nanti Yang kalau keluar ada gambarnya Pas ujian Yang paling teliti Untuk mengukur volume Yang ini Pipet volumetri Atau namanya ini pipet gondok Karena ini kayak gondok Oh Pipet gondok Ya Kalau ini Buat nyampurin aja Jadi misalkan Kamu mau Seterusnya Nyampurin ZA sama ZB Di sini Fungsinya Kalau ini Buat luang Misalkan kamu Mau nyampurin Z Di sini Ditambahin ZA Misalkan Nah ini ZB nya Dari dia Sepu Misalkan segini Dituang ke dia Nyampurinnya di sini Itu bisa Tapi yang lebih teliti Tadi udutannya mana Tuh 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 Satu Satu Tuh Satu Satuan Tabaku Itu Satuan Yang Satuan Tabaku Itu Yang Tidak Berlaku Di Berbagai Daerah Misalkan Jengkal Jengkalnya kamu sama jengkalnya saya beda dong Beda Terus Langkah Depah Eh depah depan Depah depan gini Depah gini Terus Hasta Hasta dari sini Yang pernah dipelajari dengan ukurannya pas Jadi sama Kalau kamu bilang 10 cm Dia bilang 10 cm Pasti ukurannya harus sama Berarti itu disebutnya Satuan Buku Sistem Metrik Setelah Sistem Metrik Apa Ayo cari Siapa yang nemu Sistem Metrik Ada di buku Jadi setelah tahun 1700 Sistem Metrik itu digudakan Nah setelah tahun kesini-sini Setelah tahun 1960 Sistem Metrik itu diganti menjadi Satuan internal Sistema Jadi dia Sama dia tuh sama Bedanya ini digunakan tahun 1700 Ini digunakannya tahun 1960 Sebenarnya doang ya Bu Iya betul Sekarang Alat ukur Alat ukur Alat ukur itu Alat yang digunakan Untuk mengukur Suatu besaran Misalkan Tadi besaran Buku apa aja Coba Pertama Masa Masa Berarti alat ukur Masanya kamu sebutin Meraca Sama Cuma dalam fisika Pakai istilah Meraca Alat ukur Masa Itu meraca Terus alat ukur Suhu Terummeter Alat ukur panjang Terus Ampermeter Terus Lagi Waktu Alat ukurnya Alat ukur Alat ukur Alat ukur Terus 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 Apa lagi Selain waktu Terus Intensitas Canggara Apa namanya Flux Meter Alamnya namanya Flux Meter banyak sekali jadi yang 6 itu harus hafal yang sering keluar mistah alat ukur apa itu gua tukur panjang sama lain penggaris itu doang lanjut sekarang jangka sorong jangka sorong itu yang gambarnya kayak gini nih ya saya tuh gambar gini 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 ada ada gininya terus ada gininya yang dilihatnya tuh ya ya ini misalnya ada 0 ini ada angka lima terakhir berarti yang dilihat yang dekat angka 0 ini sebagai angka depan terus angka belakangnya dilihat yang berhimpit kayak gini kan ada juga yang tidak berhimpit begini pinggir-pinggir gitu pinggir dan ini enggak berhimpit atau sama bawah yang dilihat yang berhimpit ini angka berapa nih disini misalkan sini 6-5,6 misalkan kayak gitu itu jangka sorong untuk apa jangka sorong untuk mengukur ketebalan benda Hai tapi lebih teliti mana sama mikrometer sekuruh telitian mikrometer sekuruh jadi kalau bendanya tipis bagus banget itu pakai mikrometer sekuruh kayak kertas pake mikrometer sekuruh jangka sorong tuh kayak tutup misalnya tutup botol masih bisa pakai jangka sorong terus ketebalan ketebalan HP kamu masih bisa ketebalan buku masih bisa tapi ketebalan Facebooknya dia tuh pakainya mikrometer sekrup berarti sama-sama untuk mengukur ketebalan bedanya 23 bedanya masa dengan berat Hai masa satuannya M berat satunya kilo eh makasih 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 simbolnya yang kecil berat simbolnya w-w-w simbol ya simbolnya ngomongin simbol masa satuannya kilogram berat satuannya Newton kalau masa itu tidak dipengaruhi gravitasi kalau berat dipengaruhi gravitasi kalau masa udah begitu ditimbang udah itu masamu tapi kalau berat harus dikaliin 10 atau dikali 9,8 biar jadi biar jadi Newton sekali lagi ya berat masa simbolnya eh berat simbolnya w-w2 masa satuannya kilogram berat Newton masa hasil penimbangan langsung berat harus dikali-kali grafitasi kalau berarti kalau mau dikali grafitasi berarti berarti kali berapa 9,8 udah itu doang bedanya masa dengan berat-berat salah-salah berat masyarakat belum belajar dia kami tergantung karena ada kapasitasnya volume benda teratur dihitungnya ini gimana nih volume benda teratur dengan rumus volume kalau benda yang kamu lihat misalkan dadu hitunglah volume dadu berarti pakai rumusnya hubus-hubus S3 kalau bentuknya balang kalau ini itu tabung hati apa rumus volumenya itu kalau volume-nya 2x tinggi kalau ini nya doang volume dia nih mau diisi berapa milia ini ceritanya nggak tahu kamu ini jangan atasnya ini doang apa kolumenya kalau volume-nya teratur gimana pukulnya pakai rumus volumenya ya kalau kubus S3 tiga kalau balang ping P kali A kali T kalau bola 43 PR pangkat tiga terus kalau putus sepertiga PRT sepertiga kali P kali R kali T terus tadi apa lagi tadi apa kubus udah balok udah bola rujut apa lagi tabung tabung tadi apa PR kuadrat kali tinggi selesai kalau yang lain bangun-bangun lain tinggal luas alas kali tinggi volume bener tidak teratur yang pernah kalian praktekan iya bukannya batu apapun kalau nggak jelas dipengapus kamu tuh udah dipakai kan bentuknya udah nggak jelas udah nggak balok lagi kan udah nggak balok lagi dan cuil-cuil kan tahu volumenya gimana coba ya menggunakan air dimasukkan ke gelas ukur volume setelah dimasukkan dengan benda sama dikurang dengan volume sebelum dimasukkan benda dijelaskannya seperti itu ya terus volume konsentrasi larutan waduh konsentrasi larutan misalkan kamu mau bikin garam dapur 50% garam dapurnya berarti kamu timbang 50 gram si garam dapurnya kamu kasih a 50 gram dalam dalam dapur masukin di sini terus kamu tambahin air sampai sih ininya tuh 100 per 100 ini namanya 50% dia yang di atas konsentrasi larutan itu adalah benda yang mau kita larutin yang bawahnya pelarutnya kalau persen berarti perserah berarti kalau kamu suruh bikin garam dapur 20% berarti ditimbang berapa gram airnya sampai berapa airnya bukan ditambahin 100 bedakan kalimat saya dengan bu kalau mau bikin NACL NACL itu garam dapur 20% berarti bu timbang 20 gram masukkan air 100 berarti totalnya jadi 120 dong tapi bukan ditambahkan 100 mili tapi ditambahkan air sampai 100 kan kadang-kadang kalau misalnya garam dapurnya banyak udah segini nambahin airnya segini nggak nyampe 100 kan cuman sampai ini ada kata sampai 100 bukan ditambahin 100 ya kalau kamu tambahin 100 dia jadi nanti 150 jadi ditambahkan sampai sampai gitu ya paham ya dalam jadi kalau bisa diistilahkan sederhana 50% 50 gram dalam 100 mili dalam 100 mili bukan ditambah 100 mili beda paham lanjut kenapa sih ntar kamu udah kelas 9 kangen kalau sama Bu Dewi nggak ketemu lagi terus udah udah SMA maksudnya maka jenis roh sama dengan M per V berarti kotaknya roh mv roh itu masa jenis M itu M itu masa-masa ya M itu masa-masa itu volume cuma jadi kalau disuruh nyari masa jenis tutup masa jenisnya masanya dibagi volume jangan kebalik masa dibagi volume kalau cari volume masa dibagi mas roh kalau nyari masa roh dikali volume paham ya laju pertumbuhan laju pertumbuhan gimana Hai misalkan hari ini kamu ituin toge nantong toge tingginya belum ada belum ada tinggi terus besok pokoknya jadi dua sentimeter berarti dua apa coba dicari laju pertumbuhan ada di situ depan-depan juga kamu nggak dipenuhi baca-baca ya apa rumusnya kecil bertumbuhan tinggi laju pertumbuhan dibagi selam waktu itu gini awalnya awalnya misalkan kamu hari Senin nanam terus tumbuhnya hari hari Minggu berarti Senin ke Minggu ada berapa hari nanti enggak nyampe dong 6 berarti si tinggi per 6 hari gitu ya kalau dari Selasa ke Kamis berarti selam waktunya setelah hari Selasa ke Kamis pertambahan panjangnya tambahan ya teman panjangnya dibagi selang waktu Antoni Fallon ini siapa Antoni kamu apa itu ada di belakang ini belakang ini menemukan mikroskop al-kindi siapa al-kindi 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 yang ini masa kejayaan Islam nih peneliti impa tapi peneliti padi nemuin apa jauh kini seperti penyaringan dan penyulingan ya proses pemisahan campuran penyaringan dan penyulingan ditemukan sama al-kindi kalau mikroskop ditemukan sama antoni somegum otomik Talking gimana max nya uggon lefan liya lewan hope ho fonts ya sampai 30 dulu ya gram Ush